oke ya teman-teman kembali lagi bersama saya di channel eopoward oke ya teman-teman kali ini saya pengen bahas penempatan lampu nih khususnya untuk digantung ya teman-teman kemarin sudah bahas ya lampu kali ini saya pengen bahas lampu lagi untuk penempatannya karena untuk model jelup yang digantung itu kan suka jatuh ya kan bahaya misalnya ini untuk water change ya bisa jatuh dan mungkin akan pecah gitu ya jadi untuk jaga-jaga ya untuk safety-nya saya ada produk baru nih dari main internasional jadi ada universal lampu clip ya jadi untuk nge-clip si lampu ini nih produknya seperti ini teman-teman ya oke untuk pemasangannya nanti saya akan tutorkan ya cara pasangnya dan penjelasan sedikit untuk ini ya jadi kebiasaan dari kita ya untuk lampu celup yang digantung itu suka jatuh jika memakai top karet ya jadi solusinya pakai ini nih walaupun nanti nggak pakai ini nanti saya akan kasih solusinya di akhir video tapi ini ada produk baru dari main internasional ya untuk clip ya ya itu universal ini lampu kecil dan lampu gede bisa aja ya teman-teman lampu kecil dan lampu gede diameternya bisa terus untuk clipnya ini bisa dilebarin ya 5 mili sampai yang kalau nggak pakai ini ya ini 2 cm bisa jadi 20 mili ya ini paling kecil 5 mili kalau saya ukur ya teman-teman oke nah ini 5 mili saya pakai 12 mili bisa setting di bagian ini ya nah yang satu bisa diturunin teman-teman oke saya akan sepil dari dekatnya gimana cara pasangnya ya oke nah ini teman-teman dan untuk pemasangannya ini bisa misalnya nggak pakai sabuk pada aquarium kalian bisa pasang lewat atas saya contohin ya teman-teman nah misalnya nggak ada sabuk nih ya nggak ada sabuk kan otomatis cuma kayak gini ya kaca ya ini bisa dimasukin seperti ini ya otomatis kalau pakai 5 mili ya settingannya 5 mili terus jika pakai sabuk otomatis kan ada kaca datar jadi pemasangannya seperti ini dimasukkan nah untuk yang berdiri nggak ada sabuk biasanya untuk aquascape ya gitu ya atau model optik gitu bisa pakai seperti ini dan untuk klipnya bisa diputer nah seperti ini ya kelihatan ya teman-teman nah misalnya kayak gini nih nah bisa diputer lagi sesuai keinginan oke kita sepil dari dekatnya gimana cara setting untuk universal klip lampu ini ya teman-teman oke oke ya teman-teman kita akan sepil untuk universal lampu klip ya dari main internasional nah ini untuk lubangnya bisa untuk lampu kecil dan lampu besar teman-teman oke dan untuk settingannya ini sedang di settingan 12 mili misalnya untuk diganti ke 5 mili ini ada sampel 5 mili ya teman-teman ini dilepasin satu ya terus untuk pasangannya berarti lebih sempit ya teman-teman ya lebih sempit jadi untuk ininya dibalik aja seperti ini dimasukkan nih ada settingannya nah seperti ini ya nah ini 5 mili jadi pemasangannya seperti ini akan rapat dan mengunci teman-teman jika ada beban nanti lampunya pasti akan gak goyang ya oke cara settingannya seperti itu ini 12 mili berarti seperti ini teman-teman nah jadi dua-duanya lebih safety karena mungkin lampu akan berat ya jika pakai 15 mili bisa juga teman-teman ini dirubah lagi nah ini seperti ini ini posisi yang 15 mili ini ya kalau ini 20 mili oke bisa ya teman-teman pastilah gampang ya cara pasangnya ya jadi kalau untuk tank yang saya punya itu 12 mili jadi seperti ini oke ya paham dari sini ya teman-teman jadi seperti ini pemasangannya nanti ini ada dua pasti kuat karena gak pakai top ya akan dimasukkan ke dalam kaca ya otomatis akan lebih kuat gak akan jatuh nih ya akan jatuh dan ininya bisa diputer nih misalnya lampunya kan ngadep sini nih panjang ya nah ini untuk masuk ke kaca nah oke dari sini paham ya teman-teman oke bisa menyamping juga seperti ini kalau pemasangannya pengen menyamping mungkin kaca mungkin lampunya pendek gitu ya bisa menyamping nah ini produknya nih seperti ini keras nih teman-teman nah ini fleksibel juga ya oke bagus sekali lah jadi universal bisa dibuat di mana-mana tempat gitu ya pemasangannya bisa teman-teman gak ada sabuk ya seperti ini kalau ada sabuk seperti ini karena datar ya kacanya datar dan gak ada sabuk kan otomatis kita masukkan dari atas gitu oke ya semoga bisa membantu masalah yang pertama ini jadi lampu suka jatuh oke kita lanjut ke pemasangannya ya teman-teman mantap oke ini ya teman-teman sudah dipasang jadi seperti yang tadi sudah saya kasih tahu ya jadi di klip untuk bagian klip bawahnya ya seperti ini kan dia bisa diputar nah untuk pemasangannya seperti ini tetap untuk tujuannya ya agar lebih kuat kalau pakai depan bisa jatuh kalau ini kan otomatis dia gigit ke bagian kaca ini ya gigit ke bagian kaca ini oke ya bisa kelihatan ya jadi ada dua cukup untuk menahan satu lampu yang panjangnya 142 jadi lampu ini agak ketengah jadi gak mengganggu juga untuk sabuk tengahnya ya teman-teman nah ini ya jadinya mantap sekali lah nih gak jatuh teman-teman ya di goyong-gayang juga gak jatuh jadi itulah perbedaan dok dengan yang ada produk baru ini teman-teman jadi untuk penampatan lampu sama untuk nyudutnya ini yaitu ke sudut bawah aquarium sana belakang nyerongnya ya nyerongnya ke bagian sana tuh sudut kan ada sudut belakang ya bawah nah itu jadi agar cahayanya lebih merata gak terang di depan banget gak diterang di belakang banget jadi sama gitu jadi seperti itu ya teman-teman oke mungkin paham ya oke mantap sekali produknya cukup membantu untuk masalah lampu yang sering jatuh jadi untuk solusinya ya teman-teman jika pakai dok karena suka jatuh ya seperti kandila itu suka jatuh banget ya kalau mainin oke lah ya oke jadi solusinya gini teman-teman jadi pertama kalian harus bersihin kaca ya kaca ini harus bener-bener kering ya dan ini gak boleh basah ya jadi bener-bener keduanya kering gitu ya jadi untuk daya rekatnya ini semakin besar teman-teman tapi ya gak begitu menjamin ya tapi untuk pengalaman saya pribadi jadi lebih kuat gitu gak dikampang jatuh misalnya untuk benerin sehari 3 kali kan repot jadi untuk solusinya seperti itu ya teman-teman jadi bersihin kaca ya pakai lap atau tisu sebersih-bersihnya nyampe bersih dan ini jangan basah teman-teman kering ya kering dan ininya kering nah gitu ya jadi yang mengekibatkan lampu jatuh atau gak kuat joknya itu ada air di dalamnya gitu teman-teman jadi pengalaman saya gitu jadi untuk seperti ini jadi lampu itu lebih pokok apalagi nyalanya nyala terus gitu ya paling kalau untuk jatuh sih untuk dimatiin gitu ya dimatiin mungkin sehari itu bisa jatuh karena ya emang pemuaian ini lebih kuat jika lampunya sedang hidup jadi panas ya jadi memuai jadi kekuatannya lebih besar gitu ya jadi seperti itu teman-teman jadi solusinya seperti itu untuk pemasangan lampu jelup yang digantung aman lagi seperti yang tadi harusnya aman lagi yang model yang slop itu yang dari main ya gitu misalnya kalian gak punya kan jadi solusinya saya kasih solusi yang mudah gitu ya ini 80% lah 80% aman gitu ya kalau seperti ini tapi ya kalau untuk kalau nyala ya kalau dimatiin itu gak ngejabin kalau misalnya kalian hidupin lampu biasanya ini ya 24 jam itu bisa terus teman-teman kalau 24 jam udah bakal jatuh karena saya dari kemarin memang posisinya ngantung terus jarang dicelup jadinya sekali juga celup kemasukan air lampunya jadi seperti itu teman-teman ini solusi yang gampang banget menurut saya lebih kuat teman-teman lebih kuat menerima ini oke jadi seperti itu ini ada kontolan kecil ini buat ngebuka ada lah yang di candela juga ada tapi kalau untuk top main lebih kuat teman-teman dan solusinya lagi mungkin kalau lampu panjang lampu panjang kalian bisa nambahin top lagi misalnya kalau beli 142 itu kan dikasih 3 coba nambahin 1 lagi kalau menurut saya kemarin untuk candela 142 pakai 3 top kuat jatuh paling jatuh 1 kalau saat dimatiin lampunya atau ada pemadaman listrik yang lama saya pakai 12 jam 12 jam dimatiin 12 jam hidup jadi seperti itu teman-teman lebih hemat daya dan lebih aman untuk lampu jadi seperti ini penampakannya tidak kelihatan aman semua jadi untuk penampakan juga agak ekstektik untuk dok seperti ini penempatan saya biasa tetap di depan sini jika pakai top di depan sini jadi seperti itu teman-teman dan untuk nyerongnya ke pojok dasar sana karena untuk view nya kalau di bagian lampu LED nya ke depan banget serang di bagian depan belakang akan tidak kelihatan jadi nyari yang posisi yang benar-benar enak ini untuk posisi ini saya sudah saya sudah gunakan ini jadi dari lama untuk cara penempatannya ini sudah saya reser lama jadi untuk view nya emang enak oke mantap jadi sebentar aja yang bisa saya sharing untuk penempatan lampu celup yang digantung lampunya panjang otomatis itu pasti bebannya juga berat kalau sudah 1 meter lebih itu berat kalau tidak mampu tambah lagi ataupun beli seperti ini pemasangannya tadi sudah saya jelasin jadi ini harus kering dan katanya kering baru tempelin jangan sampai kena air ya kalau di dalamnya ada air dia bisa melorot ataupun jatuh oke ya semoga bermanfaat untuk kalian semua mantap ya